Pemirsa Anda sudah tahu belum ada tanaman yang doyan makan serangga? Nah, kalau belum tahu kita simak informasi menarik dari Madiun, Jawa Timur. Seorang pemuda mengkoleksi ratusan tanaman karnivora yang ternyata memiliki nilai ekonomi jutaan rupiah. Setiap pagi, Fatkul Roin, warga desa Kepel, Madiun sibuk membersihkan dan merawat tanaman koleksinya. Bukan tanaman biasa lho, tapi tanaman pemakan serangga atau tanaman karnivora. Ternyata pemirsa, merawat tanaman karnivora tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan berbagai metode khusus agar tanaman dapat terus hidup mulai dari bibit hingga tumbuh besar. Seperti pemberian pakan, penyesuaian iklim, suhu, sinar matahari hingga teknik penyiraman yang benar. Pria berusia 23 tahun ini mulai menjadi kolektor sejak setahun yang lalu. Koleksi pertamanya adalah jenis kantong semar. Nah, sekarang jumlahnya, jangan kaget ya pemirsa, sudah ratusan. Ya, Roin telah memiliki koleksi dari berbagai negara seperti jenis Adriani, Sarakenia, Blue Sea, serta 15 macam spesies kantong semar endemik Indonesia. Soalnya ini kan dari jauh-jauh, rata-rata ya luar pulau. Itu adaptasinya. Kalau sampai sini, kalau nggak kuat biasanya ya tewas, mati. Tapi ya Alhamdulillah, sudah mengerti penanganannya ya banyak yang selamat. Saking cintanya, Roin belum berminat menjual tanaman koleksinya. Padahal satu tanaman memiliki nilai ekonomi jutaan rupiah. Seperti kantong semar yang sempat ditawar dengan harga 2 juta rupiah. Wow, mahal ya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, iNews melaporkan.